Intro Selamat malam salam sejahtera Hamzah Zainuddin tidak seperti tidak berfungsi Perikatan Nasional perlu tukar ke Ketua Pembangkang Sebelum kita teruskan ulasan kali ini jangan lupa Tinggalkan komen anda tekan butang subscribe itu percuma Dan share video ini supaya semua orang tahu Ini channel-channel Suara Rakyat Hamzah Zainuddin seperti tidak berfungsi Sejak dia menjadi Ketua Pembangkang Seakan-akan fungsinya tidak mencapai standard sebagai Ketua Pembangkang Lebih-lebih lagi kegagalan beliau menghadirkan diri di dalam Sisi soal jawab bersama Perdana Menteri baru-baru ini Sehinggalah pada hari ini Oleh sebab itulah Perikatan Nasional perlu tukar Tukar Ketua Pembangkang Hari ini adalah hari terakhir sidang Parlimen selama 31 hari Yang bermula sejak 13 Februari lalu Secara kebetulan hari terakhir ini jatuh pada hari Selasa Di mana seperti biasa berlangsungnya Sisi soal jawab Ahli Ahli Parlimen dengan Perdana Menteri selama satu jam Antara perkara yang dijelaskan oleh Anwar Ibrahim dalam sesi tersebut hari ini Ialah menjawab soalan mengenai hasil lawatan rasmi ke China Isu web dan isu doktor kontrak Malangnya ketika sesi itu berlangsung Kita tidak kelihatan Tidak kelihatan kelibat Ketua Pembangkang yang juga Ahli Parlimen Larut Hamza Zainuddin Presiden Bersatu merangkap Ahli Parlimen Pago Mahiaddin Matyasin dan Presiden PAS Yang merupakan Ahli Parlimen Marang Hadiawang Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Yang membuat hantaran mengenai ketidakhadiran ketiga-tiga tokoh itu berkata Dengan ketiadaan mereka Blok pembangkang terlepas peluang untuk bertanya soalan Berdepan dan bersemuka dengan Perdana Menteri Sisi pertanyaan dengan Perdana Menteri pada setiap selasa Adalah peluang terbaik bagi pembangkang Berbuat demikian sebagai sebahagian proses semak dan imbang terhadap kerajaan Ujar beliau Lebih malang lagi Kerana ketidakhadiran ketiga-tiga mereka Terutama Hamzah selaku ketua pembangkang ketika sesi tersebut Bukanlah kali pertama didedahkan Minggu lepas dan kalau tak silap minggu sebelumnya juga Beliau tidak kelihatan sewaktu sesi itu berlangsung Hmm, eh, kenapa asik tak hadir saja? Apa yang sudah jadi? Khususnya Hamzah Zainuddin selaku ketua pembangkang Yang kini jawatan itu dinaik tarafkan berstatus menteri Ketidakhadiran beliau bukan saja mengecewakan rakyat Yang mengharapkannya dapat memainkan peranan dengan berkesan Dalam menyemarakkan proses demokrasi Malah perikatan nasional dan penyokong juga Pasti kecewa sama Hakikat yang nyata Beliau setakat ini Seperti tidak berfungsi Dengan sewajar dan sebaiknya Sebagai ketua pembangkang Kalau kita lihat ketika Anwar memegang jawatan ketua pembangkang Beliau sangat berperanan Dan sering saja tampil berani berhujah Hampir dalam kebanyakan isu Demi kepentingan rakyat dan negara di parlimen Keadaan itu tidak saja Menyerlahkan kewebawaannya Bahkan Pakatan Harapan dan penyokong Serta rakyat juga turut berbangga Dengan keaktifannya berperanan itu Selain itu Kalau kita lihat juga Ketika Ismail Sabri Megang peranan ketua pembangkang sebelum Anwar Beliau pun terlihat tidak kurang aktif Dan berperanan dengan baik Sebaliknya Hamzah Zainuddin Kelihatan langsung tidak menonjol Dan sejuk dalam berperanan Memanaskan parlimen Melalui jawatan ketua pembangkang Yang disandangnya Kenapa? Persoalannya ialah kenapa? Adakah Hamzah Zainuddin Tidak mahu memainkan peranan Sebagai ketua pembangkang? Atau beliau tidak berminat Sebelum sejuk itu bertukar menjadi beku Dan sebelum perikatan nasional Dilihat rakyat tidak berperanan di parlimen Adalah lebih baik untuk Hamzah Zainuddin sendiri Berbuat sesuatu mengenai Kedudukannya atau perikatan nasional Mengambil tindakan Menukarnya kepada orang lain Dalam keadaan semasa Dan jika berterusan begini Baik Lebih baiklah Jawatan ketua pembangkang itu Diambil alih oleh Saidan Kasim Yang jelas lebih aktif di parlimen Atau oleh Wan Saiful Wan Jan Ahmad Kamal Wan Saiful Wan Ahmad Kamal Yang merupakan Kadangkala Walaupun kadangkala Beliau agak merapu Tetapi satu perkara yang menyelah Tentang dirinya Ialah selalu aktif dan berani Bersuara di parlimen Apa macam Hamzah Setuju tak? Saudara-saudara Itulah dia isu yang paling hangat Pada malam ini Adakah Hamzah Zainuddin Akan dipecat Daripada jawatannya Sebagai ketua pembangkang Kita lihat dan tunggu Ikuti terus ulasan selepas ini Selamat malam Salam sejuta Terima kasih kena bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Malam ini kita nak ulas tentang Tiga pemimpin utama Perikatan Nasional Yang seringkali tidak hadir Di dalam Dewan Parlimen Dan lebih malang lagi Mereka tidak hadir Pada ketika sesi soal jawab Terhadap Perdana Menteri Tiga orang peribadi Ketua terhadap Pemimpin Perikatan Nasional ini Seringkali menimbulkan Pelbagai kontroversi Polemik Bahkan persoalan-persoalan Yang tergantung Kepada netizen Juga rakyat Malaysia Namun apabila Waktunya tiba Untuk sesi soal jawab Kepada Perdana Menteri Untuk mendapatkan Jawapan sebenar Terhadap apa yang mereka Utarakan Di media media sosial Bahkan dalam ucapan-ucapan Dan dalam Apa-apa Kempen mereka Mereka tidak pula hadir Dalam Dewan Rakyat Persoalan besar ialah Mengapa mereka Tidak hadir Adakah mereka sakit Atau adakah mereka Sengaja tidak hadir Untuk makluman kita semua Semua ahli parlimen ini Mempunyai gaji Yang tersendiri Termasuklah Elawan-elaun Menghadiri Persidangan parlimen Namun Jika tidak hadir Apa yang akan jadi Adakah Akan terjadinya Perbuatan Makan gaji buta Saudara-saudara sekalian Hari ini Fahmi Fazil Mengatakan Malang Hamza Muhyiddin Dan Hadi Tak hadir Parlimen Saudara-saudara Tiga peribadi ini Memang Perlu hadir Kedalam Dewan Parlimen Kerana Mereka Merupakan Pemimpin utama Kepada Perikatan Nasional Terutamanya Hamza Zainuddin Sebagai Ketua Blok Pembangkang Menteri Komunikasi Dan Digital Fahmi Fazil Menzahirkan Rasa kecewanya Dengan Membayangkan Pembangkang Tidak mengambil Peluang Dalam waktu Pertanyaan Perdana Menteri PMQ Pagi ini Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Menjawab soalan Mengenai Hasil Lawatan Rasmi Ke China Isu VAP Dan isu Doktor Kontrak Yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi Yang amat berhormat Datuk Seri Fadillah Yusuf Hadir Sekali Malangnya Sekali lagi Ketua Pembangkang Hamza Zainuddin Muhyiddin Yassin Dan Abdul Hadiawang Tidak hadir Dan tidak Menanyakan Soalan Tulisnya Di media sosial Pagi ini Katanya Waktu pertanyaan Perdana Menteri Setiap selasa Adalah Peluang Terbaik Pembangkang Untuk Membangkitkan Soalan Berdepan Dan Bersemuka Dengan Anwar Ibrahim Analisis terhadap Rekod Kedatangan Dewan Parlimen Atau Dewan Rakyat Pada tahun lalu Menunjukkan Tiga pemimpin itu Antara yang mencatat Kehadiran Paling teruk Dalam Pemantauan Antara 26 Julai 2021 Hingga 23 Mac Tahun 2022 Ini bukan Kali pertama Fahmi Membangkitkan Perkara itu Dan berkongsi Gambar tempat Duduk kosong Tiga pemimpin Kanan Perikatan Nasional PN itu Minggu lepas Dia telah Membangkitkan Perkara yang sama Selain itu Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasirian Ismail Juga menyelar Prestasi mereka Di Parlimen Kerana Tidak Memanfaatkan Sesi itu Dia yang juga Setiausaha agung PKR Mendakwa Perkara itu Menggambarkan Mereka cuba Berlagak Menjadi hero Di luar Parlimen Tetapi Tidak sanggup Bertarung Sebagai anak Jantan Belum pernah Dalam sejarah Parlimen Perdana Menteri Berdepan Wakil Rakyat Pada selasa Selama 30 minit Kita panggil PMQ Ahli Parlimen Boleh tanya Apa saja soalan Perdana Menteri Akan jawab Dia dipetik Sebagai berkata Sementara itu Anggota Parlimen Perikatan Nasional Wan Sehul Wan Jan Mendakwa Fahmi memberi gambaran Yang silap Mengenai sesi PMQT Katanya Hanya anggota Parlimen Yang disebut saja Boleh bertanya soalan Dan hanya Satu soalan Tambahan Daripada Punya alasal Soalan Serta soalan Tambahan Dari pihak Satu lagi Dibenarkan MP lain Tak boleh tanya soalan Katanya di Media Sosial Saudara-saudara Sekalian Apapun yang Cuba Wan Saiful Wan Jan Cuba katakan Berkaitan PMQ tersebut Yang Pastinya Tiga Pemimpin Perikatan Nasional ini Antara Ahli Parlimen Yang Gagal Teruk Dalam Kehadiran Di Dewan Rakyat Jadi Saudara-saudara Sekalian Bagaimana Pendapat Anda Sekalian Adakah Ini adalah Hero Ataupun Hanya Hero Di Luar Parlimen Bersemuka Bersama Dengan Anwar Ibrahim Mungkin Membuatkan Mereka Cuak Dan Tidak Berani Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Ikuti Terus Ulasan Selepas Ini Terus Terus Terus